Banjir di Kabupaten Bandung siang ini makin meluas. Di kecematan Dayah Kolot dan Bale Endah, selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam akses jalan penghubung kota dan Kabupaten Bandung. Akibatnya, aktivitas warga yang hendak bekerja pun terganggu. Bahkan banjir pun membuat puluhan pertokohan dan pasar tradisional Dayah Kolot tutup. Terpaksa, warga tak melakukan aktivitas jual-beli. Perekonomian warga pun lumpuh siang ini. Kalau banjir sudah masuk, wilayah Dayah Kolot itu sudah masih total, Pak. Ekonomi lalu lintas juga total, nggak bisa jalan, macet. Perekonomian terganggu di sini, Pak? Terganggu juga. Ini sudah ada solusi nggak dari Pemerintah untuk mengatasi banjirnya, Pak? Gimana ya? Kalau disembahkan wilayah-wilayah solusi, Pak. Ada, sebagian sempat sembah. Iya, nggak hanya sempat sembah, Pak. Akibat banjir ini pula, pelayanan masyarakat di kantor desa Dayah Kolot ikut terganggu. Ini karena kantor desa ini berada di tengah lokasi banjir. Warga berharap pemerintah serius menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi di saat memasuki musim penghujan. Selain luapan sungai Citarung, penyebab banjir disebabkan banyaknya alih fungsi lahan, sedimentasi lumpur, dan sampah yang terjadi di sejumlah tempat. Adi Rianto melaporkan untuk NET.